Tengah aja, tengah aja. Seunjuk rasa korban pengusuran tol Jor 2, warga Kelurahan Jurumudi Kota Tangerang, Banten di pusat pemerintahan daerah sempat berlangsung ricu. Kan tangisan warga yang didominasi ibu-ibu tak terbendung saat petugas gabungan TNI Polri beserta Satmo PP menghadang warga yang memaksa masuk untuk menemui wali kota agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan ganti rugi. Sebagai mana diketahui proses pengusuran yang telah dilakukan pada 1 September 2020 lalu hingga saat ini, warga belum juga mendapat uang ganti rugi atas lahan yang telah digusur. Ironisnya, salah seorang warga mengatakan, untuk bertahan hidup, ia bersama ratusan warga lainnya terpaksa harus mengamen dan meminta-minta di sepanjang jalan yang tak jauh dengan lokasi pengusuran. Kita di sini untuk ketemu dengan Bapak Wali Kota, tapi beliau tidak ada di tempat. Tutupan kita simpel, selesaikan urusan kami, bayar kami, mana uang ganti rugi kami, kami akan pergi. Artinya hingga saat ini belum ada uang ganti rugi? Sepeser penuh. Sementara, Wali Kota Tangerang maupun pejabat terkait tidak dapat ditemui, bahkan terkesan menolak untuk menemui warga. Warga mengancam akan bermalam di area pusat pemerintahan Kota Tangerang jika Wali Kota maupun pejabat terkait tak kunjung memberikan bantuan terhadap warga. Dedi Wahyudi, Tangerang, Banten